Oke bang, oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan kalian bisa melakukan hal yang lain gitu ya misalnya menonton youtube atau mungkin sambil main game sambil nonton podcast ini gak apa-apa gitu nah di podcast ini saya mengambil topik yaitu pasta ya kalau misalnya pasta ini ada pada prosesor ya biasanya prosesor atau VGA pokoknya pasta ini dipakai untuk ya istilahnya kayak penghantar gitu ya penghantar panas gitu ya nah kenapa kalau misalnya prosesor itu harus menggunakan pasta gitu nah kalau misalnya pasta ini sebenarnya fungsinya bukan untuk ngedinginin pak ya walaupun kayaknya kalau dipegang dingin cuman saya gak pernah pegang pasta sih kayaknya nah tapi kenapa harus pakai pasta karena kalau pasta ini setiap besi atau mungkin kayak apa sih kayak pokoknya yang ditempelin di atas prosesor itu kan fungsinya jadi panasnya dari prosesor itu nanti akan kebesi itu dan bakal didinginin sama kipas gitu ya atau mungkin ya dengan teknologi semacam gitu gitu ya nah kenapa harus pakai pasta ternyata setelah saya pikir-pikir lagi gitu ya itu si bentuk dari si besinya itu gak bener-bener rata gitu jadi gak bener-bener pas sama si prosesornya gitu alhasil ya itu si penghantar panasnya itu kurang gitu itulah kenapa pakai pasta nah pasta ini kan bentuknya itu kayak apa sih kayak gak keras gitu ya jadi mengikuti bentuknya gitu jadi kalau misalnya bentuknya cembung ya ngisi yang kosongnya gitu ya walaupun cekung juga sebenarnya sama aja gitu ya ngisi yang kosongnya nah mungkin nanti saya akan bikin video ngegambarnya gitu ya tapi disini saya cuma ngobrol-ngobrol doang nah kalau misalnya pasta ini gitu ya misalnya kalau misalnya bentuknya gak pas gitu ya dikasih pasta bentuknya jadi pas gitu nah kalau bentuknya pas nanti si panas ini bisa dihantarkan atau mungkin dipindahin ke besi dari besi didinginin gitu ya atau mungkin kalau misalnya pakai radiator bisa gitu ya nah besi ini tuh bentuknya ada dua tadi gitu ya ada yang cembung ada yang cekung nah kalau misalnya pasta ini itu fungsinya ya biar penuh aja gitu jadi yang bagian kosongnya itu diisi gitu ya ya biar menghantarkan panasnya itu biar bagus gitu ya atau mungkin sempurna gitu atau apalah gitu ya nah kalau misalnya pasta ini terlalu banyak gitu ya kenapa kok bisa sampai overheat gitu nah itu pertanyaannya nah kalau misalnya ini bagian kosongnya itu keisi sama pasta yang cukup itu bakal jadi penghantar panas gitu ya nah kalau misalnya pastanya terlalu tebal gitu atau mungkin terlalu banyak gitu ya otomatis prosesor itu gak bisa menghantarkan panas ke besinya itu gitu jadi walaupun fungsinya untuk mengisi dan menghantarkan panas tapi kalau terlalu tebal panasnya itu gak akan sampai ke besinya alhasil bakal jadi overheat gitu ya nah itulah menjawab kenapa kalau misalnya pasta kebanyakan overheat dan membahas sedikit tentang pasta gitu ya cuman kalau pasta ini banyak juga sih ya jenisnya ada yang akrilik ya kalau gak salah ada yang metal juga dan kalau misalnya kalian gak mau mengganti laptop kalian pastanya gitu ya kalau misalnya udah panas banget atau mungkin suka overheat kalian gak mau ganti pastanya kalian bisa nonton aja videonya di pojok kanan itu untuk menonton alternatifnya ya cuman saya gak tau ini alternatifnya dulu atau podcast ini dulu ya kayaknya podcast ini dulu ya untuk rilisnya kayaknya sih cukup segitu doang ya dari video podcast ini video podcastnya penek banget gitu cuman 4 menit sebenarnya ini gak tau penjelasan gak tau podcast bodo amat lah terserah kalian mau mau nganggepnya ini apa itu terserah kalian dan ya jadi cukup segitu doang video podcastnya jangan lupa jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa kalau misalnya ada yang kalian mau tanyain gitu ya silahkan aja komen atau mungkin kalau misalnya ada yang salah-salah kata dari saya itu gak apa-apa kalian benerin aja gitu ya karena saya juga gak 100% bener gitu ya dan thanks for coaching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati